Halo teman-teman saat ini saya ada di kacau ya ini jalan mau menuju kacau ya ya kita lihat ya kota Malang di malam hari ya kita jalan-jalan ke kota Malang gimana kalau di malam hari ya suasana kota Malang di malam hari ayo lanjut ya nonton terus video saya antri video 99 jangan lupa bantu subscribe recommend dan share ya terima kasih Halo teman-teman saat ini saya ada di perbatasan ya perbatasan Kabupaten Malang menuju kota Malang ya di daerah kacau nah ini ya kita lihat suasana kota Malang di malam hari ya ayo nonton ya video saya lagi saya masuk dari kabupaten Malang menuju kota Malang ya ada di posisi dari kebon Agung menuju kota Malang nah ini suasana malam kota Malang ya kita jalan-jalan ya keliling-keliling sekitar alun-alun Malang ya kalau nalun sama Tugu ya di malam hari kayak gimana ya kita tonton ya video saya Andri Widis Jalan-jalan dan explorer ya bantu subscribe temen ya bantu subscribe like comment dan share ya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya terima kasih nah ini kita sampai dikacau ya sampai dikacau ini kacau itu ada ide groser ya sebelah kiri saya ide groser di malam hari Wah ini kelihatan ya ini kalau menaik jelasnya di malam hari ini ada mitra 10 di malam hari ya ini suasana suasana jalan-jalan kota Malang di malam hari teman-teman ya ini sebelah kanan saya ada mitra 10 ya sebelah kiri tadi saya samsat ya ini ada mitra 10 dan atria ini ya suasananya ya kayak gini ya di malam hari ke sana mitra 10 ada video tronnya ya nah ini sampai kebun sari temen ya kita mau kebun sari menuju kepuh kerayatan nah ini suasana di hari Jumat ini ya Jumat hari libur mungkin kalau hari ini udah nggak sepi ya kalau kemarin mungkin banyak rame ya karena banyak orang muda ya banyak orang muda ke kotanya masing-masing ya yang bekerja di Malang orang luar kota Malang akhirnya banyak yang muda ya kalau kemarin macet banget ya jalan-jalan mulai sore sampai malam macet ya lah ini suasana malam ya nomor ya jalan-jalan suasana malam di Malang ya kita dari ya ini ada Superindo ya Superindo sebelah kanan saya ini Superindo nah ini kita ada di jalan Supriyadi temen ya ini ada melongso di depan ya melongso ayam melongso ya ayam melongso tapi lambangnya bebek ya aneh ya hahaha mungkin ada yang tahu ya ayam melongso tapi kalau lambangnya bebek nah ini kita ada di Kepul ya daerah kepulnya ada sardioptik ini suasana malam temen ya ah daerah kelihatan suasana malam jalan-jalan di Malang di Malang suasana malam ya ah ah hari ini ya saya ngevlog malam hari ya jarang-jarang ya karena biasanya kalau udah capek di siang hari pulang istirahat ya nonton titik ya jalan-jalan saya keluar malam ya mumpung keluar malam om belum malam hari ya sekalian ngevlog ya hanya ada apa media apa midi ngepuh sebelah kiri hanya ada warung-warung warung warung-warung pun ya ini ada warung-warung pun ya nah ini macet ya langganan ini langganan macet ini kelayatan Gang 3 ini depannya kan juruan ya Universitas kan juruan Malang langganan macet nah ini ya temen-temen langganan macet ini hahaha ini ya temen-temen langgan malang di malam hari ya macet ya mau ambil kanan ramai mau ambil kiri ada mobil repot deh macet yo ambil kiri ya ini jalannya sepeda motor ini ya Kenapa diambil mobil ini ya ini jalannya sepeda motor ini sebetulnya sepeda motor jadi kak lancar nih hahaha enggak ada yang mau ngalah ya ya jadinya gini ya wah naik motor masih enak ya bisa selap-selip kalau mobil ya sisa ya gini nih kalau habis kadung rame macet ya enggak ada yang mau ngalah ya Wuhu nah ini kelayatan jatiga ya langganan macet nah kita sampai sukun ya ganti kita mau sampai ganti temen nah ini jalan-jalan di kota Malang di malam malam hari ya aja Pak kita keliling-keliling ya sebagian kecil kota Malang ya saya tunjukkan kota Malang sebagian kecil di malam hari kayak gimana suasananya yuk kita lihat ya menyenangkan temen ya jalan-jalan di Malang di malam hari itu suasananya dingin ya nggak semua ya saya pernah tinggal di Surabaya itu empat tahun ya kerja di Surabaya jalan-jalan malam itu aduh ongkep sebenarnya enggak malam enggak sih yang kodong kepe awannya itu enak ya awannya itu ongkep wah itu bikin masuk angin terus aja kalau kena angin ya udah keringetan kena angin waduh kayak udah udah gampang masuk angin terus aja kalau di Malang ini meskipun cuaca hujan cuaca panas ya itu awannya segera kalau malam kalau siang ya ya plus minus hampir sama lah tapi tidaknya di Malang masih lebih sejuk daripada di kota-kota besar lainnya ya ya plus minus hampir mirip kota Bandung yang di Malang ya ya dingin Bandung sedikit mungkin ya dikitab bedanya enggak enggak banyak karena memang lebih tinggi Bandung sedikit dalamnya eh ini suasana malam temen jalan-jalan suasana malam hari di kota Malang ya lainnya wilayah sukun ya nah ini ada misal delivery ya sebelah kanan saya hanya ada sudah masuk ke pasar sukun untuk kita melewati pasar sukun belum ya Hai nah ini sampai masa sukun temen-temen ini pasal sukun hari sebelah kiri pasal sebelah kanan ya maaf belakangan pasal sukun ya ini ada haa gebrak harus lah di depan tuh nanti ada pembeksin sukun ya nah di belakangnya itu ada kuburan belanja ya kuburan Kristen ya nah disitu lain sini suasananya sukun ya macet lagi lame ya malam hari ini macet banyak orang keluar ya jantung ini jalan-jalan apa gimana ya apa ada perlu ya enggak cara pom sukun ya pom sukun di depan pom sukun ini ada kafe ya kafe buka 24 jam namanya kopi studio 24 ada buka 24 jam ini belok kiri ke arah ini ya ke arah jalan-jalan langsung ya bisa tembus ya ini kita lurus ke arah kota ya karakasin lewati RST ya rumah sakit tentara lewati kasin ban nah ini ya temennya ini daerah sukun atau kenalnya daerah sukun ya sebelah kiri saya ini kampung baru ya namanya kampung baru ada beli kopi ini sebagi saya tadi nah di depan ini nanti RST temen ya kita mulai jalan turun ya jalan turun RST rumah sakit tentara ya supraun namanya ya RST supraun lain di sebelah saya ya nah ini di sebelah kanan saya ini ada auto 2000 sukun ya kita kasih kesempatan buat yang mau nyebrang ya ya tertip di jalan ya sopan di jalan biar nah saleh sesama pengguna jalan saling menghormati enak ya temennya nah ini kita sampai ke menuju kasin temen ya ini turunan menuju kasin kasih ban depannya kasih ban ya kalau belok kanan ke rumah sakit Panti Waluyo ya RKZ namanya ya RKZ suasana Malang di malam hari ya wah ini ada yang nyalip-nyalip bahaya gini ya rasanya kau membahayakan ya ini ya jalurnya rame tapi nyalip-nyalip baik gitu bahayakan ya saling menghormati temen ya saling menghormati di jalan itu penting ya nggak berusaha berusaha yang kasihan pengguna jalan yang lain ya kalau kayak gini-gini hanya ada yang ngebelnya gini yang ngebel emosi ya hahaha maka gitu itu ngebel emosi ya nggak enak ya ya saling menghormati lagi jalan nah kita sampai kasin temen-temen nah di depannya ada pos pulisi kasin ya biasanya sering ada rahasia wah dulu ada rahasia kalau sekarang enggak tahu sejaya bilangnya apakah masih ada rahasia-rahasiannya gitu ya nggak tahu juga ya hai 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 lagi mojo ini ada amyami amyami free chicken ini lagi suasana malam hari ya di kota Malang ya teman-teman ya nah sebagian besarnya aja ya saya tunjukkan ya kita jalan-jalan di kota Malang ya sampai perempatan kasin semoga gambarnya bagus temen-temen ya hahaha saya jarang ya bikin video malam hari ya semoga gambarnya bagus nah kita sampai di talent ya daerah talent nah nih di daerah sini ada metersel ya ada metersel juga ya kita lewat hujan temen ya lewat hujan di malam hari kayak gimana ya bagusnya kayak gimana yuk tonton terus ya bisa ya kita jalan-jalan di hujan malam hari nah kita belok kiri ke Jalan Kawi temen ya kalau belok kanan kalun-kalun kota Malang ya buat teman-teman luar kota Malang yang beliau kota Malang ya ini ya saya tunjukkan ya vlog vlog kota Malang di malam hari ya ini saya sama sampai di Jalan Kawi nah cepat kita keliling ya keliling-keliling kota Malang di malam hari ya ini Jalan Kawi ya perhormatan Kawi nah disini banyak kuliner temen ya ada Alibaba store ya Alibaba ada toko handphone ada ayam tulang lunak ada Rikis Factory ya selamu pengejo yuk lanjut nah ini ada pengperi ya pengperi pisat termasuk yang kawinya ya kalau kiri jatah di Jalan Kelut ya temen ya dulu ada bioskop ya bioskop termurah zaman dulu ya saya pernah ngalami ya maksudnya cuma 175 rupiah weh mantap udah tua ya udah nggak ada sekarang temen ya nah di depan ini MOG temen ya Mall Olympic Garden ini di malam hari yang kelihatan ya temen ya ini mall terbesar di kota Malang ya sama Hotel di Malatria ya gabung dengan hotel ya ada setter point nah macam-macam yang namanya MOG ya walol ini jatuh hai kita perlawati Jalan Kawi ya ini ada di jastor ya jatuh handphone tiga putra sebelah kanan saya nah ini ada rumah sakit bersalin ya rumah sakit bersalin namanya Melati Usaga temen-temen nah kita kenal lampu merah oh lima satu temu Wah panjangnya waktunya ini ada di perempatan Ijen ya perempatan Jalan Ijen golfer lurus itu kekawi atas belok ke kanan ke Ijen ya kita jalan-jalan ke Ijen di malam hari ya Nah ini Ijen golfer temen-temen ya kita melihat Ijen di malam hari ya Nah ini ini suasana jalan Ijen di malam hari ya Wah mantap ya indah temen-temen di sini suasananya oh dingin bawahnya kalau kena angin malang ini buat jujur temen ya sewoju-woju hehehe kabung ya jujur saya berseju temen-temen ya suasana malam di malang hari di suasana malam di malang ini museum mantap ini ada monumen Melati ya di depannya museum Brawijaya Malang nah ini temen saya ada di Jalan Ijen ya Jalan Ijen Malang nah ini suasananya bener-bener menyenangkan di sini ya banyak orang duduk-duduk yang nanti ya di depan ya dulu kalau Sabtu malam Minggu gitu Wah buat tempat nongkronnya anak-anak jeng-jeng motor ya bukan geng sih temennya perkumpulan-perkumpulan ya perkumpulan-perkumpulan Pak pecinta sepeda motor apa sepeda motor apa gitu ya karena saya dulu pernah punya sepeda motor ya namanya jupiter aneh ya ya maju teremik ke klubnya itu kumpulnya di sini temennya kumpulnya di depan kerja Ijen di sini ya saya kumpul di sini biasanya ya ini temennya kumpul di sebelah kanan ini biasanya ya saya kumpulnya ini di Jalan Ijen teman malam hari kayak gini yang sesananya ya ya agak-agak gelap gini ya hahaha enggak tahu kelihatan apakah ini ya di video ya semoga aja jelas ya videonya semoga jelas gambarnya ini suasana malang di malam hari ya saya tindakan suasana malang di malam hari jalan-jalan di malang temennya menyenangkan ya di malangnya di malang itu kuliner ya enggak begitu mahal tempatnya enak nyaman ini enggak sumuk airnya bersih gak pernah banjir banjir yang lama gitu enggak pernah ya karena malang namanya dataran tinggi ya ketinggian kota malang ini kalau enggak salah sekitar empat ratusan 400 lebih ya hampir 450-an ya hampir 500 ayo kita menuju jalan Padung temen ya kita menuju jalan Bandung ke jalan Petran lewat mal yang besar juga ya namanya Mal Matos ya Malang Town Square ya nah ini kita sampai di jalan Bandung kita melewati jalan Bandung menuju jalan Petran nah ini suasana malang ya malam hari kayak gini temen ya Soji Awan ya enak kalau jalan-jalan di malam jam hari itu Kak Sumo ya enaknya tuh gak tinggi nah ini pernah nih nah kejutan di jalan Petran ya nah ini bagus ya suasananya malam ini bagus ya ini mungkin videonya panjang temen ya nggak apa-apa ya tonton terus ya video saya agar ini bisa jalan-jalan ya keliling sebagian kota Malang tengah-tengah kota kota Malang ini ya paling gak butuh ya plus minus 30 menitan ya nggak apa-apa ya temen ya panjang agak panjang videonya di tonton aja ya semoga bermanfaat ya ini semoga bermanfaat ya ini semoga mencukur video saya semoga menginspirasi itu hadir apanya inspirasi ya ini jalan-jalan di kota Malang menginspirasi itu maksudnya ya buat temen-temen yang mau kuliah di Malang ya dari luar kota kota Malang nah inilah kota Malang ya bener-bener juga ya enek sih enek di Malang kalau malang temen ya karena saya lain malang saya asli arema asli malang karek malang hanya ada malang taspar sama transport temen ya di sebelah kanan saya sis belini hotel ya ini di depan juga kampus sube ada kampus Universitas Dari Jaya Malang kita lewat sumber sari ya kita lewat sumber sari nah ini kita hampir keliling kota Malang temen ya keliling kota Malang bagian jalan-jalan protokolnya kita menuju jalan sumber sari dari jalan veteran belok kanan ke jalan sumber sari menuju ke dinoyong kamu punjuk wujud ini jalan-jalan ayo kita lagi ke jalan sumber sari suasana Malang di malam hari ya mantap ya menyenangkan ya di Malang itu tempat tolkrongnya banyak mana mau jalan ke batu bukan nggak jauh kau ke pantai itu ya ya boleh enggak satu setengah jam sampai dua jam ya perjalanan enak temen ya Malang tuh lengkap ya pegunungan ada pantai ada untuk ngembal juga ya mantap pendidikan ya jangan disatukan oleh Malang ya Malang kota pendidikan ini bener-bener ya bukan promosi ya tapi memang bener ya Malang ini kota pendidikan lah kita ada sumber sari ya ya daerah sumber sari menuju ke dinoyong Oh semoga suaranya jelas ya Nah ini biar saya ngeceh kayak gini semoga jelas ya hahaha semoga suaranya jelas saya enggak pakai headset temen-temen ya nah ini langsung dari handphone ya semua gajah suaranya jelas kalau pakai headset itu suaranya kok kayaknya kurang mantep ya Mending langsung gini ya suara sekitarnya tuh biar lebih jelas ya ini salibnya ini ada win ya Universitas Islam Negeri Malang ya ini sebelah kiri saya win nah ini darah macet ya darah macet temen-temen kawasan sebersari ke dinoyong ini kawasan macet ya hahaha nah ini kawasan macet memang nah ini kawasan macet temen-temen ya enggak tahu kenapa ya kok rame banget ya tuben di malam hari kok rame banget hari ini mungkin ya karena hari libur akhirnya banyak yang keluar ya hari Jumat ya libur ya tangan merah nah ini kita di daerah sumber sari kita jalan-jalan kota Malang di malam hari ya suasana Malang di malam hari saya tunjukkan ya semua gajah gambarnya jelas temen-temen ya wuuhuu nah macet temen-temen ya arah di daya macet ah suasananya macet ya nggak tahu ini kenapa kau macet banget kita menuju di daya belok ke arah sukat ya kita ke arah sukat ya kayak gimana Soekarnahata ya nah ini jalannya rame banget temen-temen ya saya jalan pelan-pelan akhirnya ya ini mulai agak-agak terurai ini ya nah di sardu ini yang adanya berangin ini apa penyebabnya apa gimana nggak tahu ya ayo lanjut ini mendekati ginoyo temen ya kita mendekati daerah ginoyo enaknya lelak kanan temen tinggal kanan aja karena kita mau belok kanan temen-temen nanti ya arah Soekarnata nah ini juga ya temen-temen banyak apanya toko handphone disini temen ya yang terkenal disini adalah meteor ya meteor sel terkenal lah terkenal ya yang katanya murah itu ya nggak tahu ya nggak tahu lagi pokoknya terkenal ya sampai rame banget dan termasih ya macet-macet ya di laya macet arah sebesari menuju di daya macet ini karena traffic light apa karena ya memang banyak emangnya lagi lagi rame aja memang nah iya lagi rame bener ya temen-temen suasananya ya ayo kita jalan pelan-pelan nah di depan n-macnya kita di belakangnya n-mac ya ini ada metersel ya sebelah kanan saya di metersel ya toko handphone yang sukses sekarang ya lumayan paling sukses di kota Malang ya termasuk Alibaba ya Alibaba store lumayan pacet temen ya jalannya lumayan pacet nah karena traffic light mungkin ya ini banyak yang mau ke metersel ya banyak mau beli handphone hahaha yuk kita explore Malang nah ini jalan MT Haryono nah ini menujuannya temen ya kita menuju ke Soekarnata ya kawasan perniagaan rame ya nah ini posisi di belakang UB ya di belakang kampus UB nah suasana kota Malang malam hati ya kayak gini ya buat temen-temen yang mau kuliah di Malang ya ini ya temen-temen ya suasana Malang enak temen di Malang jauh khawatir ya jangan khawatir banyak anak Jakarta aja pulihnya di Malang ya enggak sobong ya anak Jakarta aja banyak yang ke Malang ya mereka cari suasana soalnya ya daripada di Bandung katanya banyak kita ke Malang meskipun kalau kotanya ramean Bandung ya ah tapi macet anak malang tak begitu lama juga agak parah lah Bandung parah ya katanya kalau parah macetnya ya kalau sini saya pernah ke Bandung berlibur semibu ya di Bandung ya ah jalannya memang macet temen ya hadung mana-mana pengandalkan GPS ya waris enak memang Bandung menyenangkan ya kotanya ya jalan-jalan menyenangkan tapi ya balik lagi karena kota kelahiran saya Malang ya tetap saya I love Malang ya ah sekali-sekali berlibur keluar kota itu penting juga ya namanya juga refreshing ya biar nggak bosan di satu kota lihat kota Malang itu juga nah belum seluruhnya saya tujui ya tapi rasanya saya juga pengen jalan-jalan ke Curja ke Surabaya itu juga menyenangkan temen-temen ya sesekali ya maksudnya nah ini kita ada di jebatan suhat ya jembatan suhat nah ini ada masjidnya politetik sama ini ada apartemen suhat juga ya itu ya nah kita ada di jalan sukar mata temen-temen mungkin videonya agak panjang temen ya enggak papa ya nah tonton terus ya video saya ini sekitaran sukar mata temen-temen ya jalannya jalan ke luar memang ya jalannya halus temen-jalan jalan-jalan tengah kotanya halus ya menyenangkan ya karena akutnya baru ya jalan asfalnya baru hari ini ya suasana jalan Soekarnata di malam hari ya nah ini rame ya macet pemben ya mungkin banyaknya berlibur ke Malang ini ya hari libur tiga hari ya ya cuma satu satu minggu libur nih bagi beberapa orang ya sabtu libur ya hari kecepit sabtunya nah dimanfaatkan jalan-jalan ke kota Malang wah karena Malang enak buat rekreasi ya dekat kota Bantung wah ini rame banget ya efek apa ini efek orang muter yang bagaimana ya wah rame 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 banget wah terang banget video tronnya ini efek orang muter yang mau muter balik ini ya akhirnya jalannya kayak gini ya nah itu di depan tuh ada puteran ya temen ya memang jalan puteran balik karena memang searah ya kalau ini kan searah ya kalau jalan kembar gitu masih searah banyak yang pengen puter balik ya akhirnya macet kita menuju para puter temen ya daerah para puter ya ini ada ke provinsi ini ada rumah sakit Ube di sebelah tim saya ada Taman keridabudaya tapi enggak tahu keliatan apa enggak sebelah kanan itu Taman keridabudaya ya temen ya di sini kalau kuasaan itu biasanya kalau enggak korona dibuat jualan takjil ya di sini bener-bener jadi tempat jualan takjil daerah sukanata ini nah ini memang puteran ya bikin macet ya nah ini kita udah los ya hahaha ah di cara sudah sini dulu kalau kuasaan gitu buat tempat jualan takjil tempat jualan ya wah mantap ya rame banyak anak mahasiswa mahasiswa jualan ya wah rame banget menyenangin ya kalau lihat-lihat anak-anak jualan takjil gitu ya kawasan rame di sini ya sayang korona ya enggak ada lagi orang jualan takjil ini sepi agak tapi enggak menganggapannya ya ya karena korona ini aduh korona korona nah kita menuju patung pesawat ya patung pesawat Soekarno-hata menuju ke jalan Borobudur nah di depan itu patung pesawat teman-teman ya patung pesawat Soekarno-hata nah ini ada patung pesawat ya di depan itu ada Toyota Kartika Sari ya itu ada Toyota Kartika Sari ini ini ada patung pesawat datang lihat kenapa nih tadi gelap ya lampunya enggak terang nah kita ada di Borobudur ya kawasan Borobudur nah sebentar teman-teman kita berhenti bentar aja kita lanjut ini ada kawasan Borobudur ya dari Unasri di sini banyak tempat kuliner ya temen ya banyak kuliner berbeda ini ya ada kampus namanya kampus Visnu eh bukan Visnu di sini diagama kampus diagama teman-teman ya di depan itu ada kampus diagama hari kita menuju ke pasar bledring ya pasar bledring kota Malang itu saat betulnya mau dibuat Malang Trade Center ya tapi sampai sekarang belum belum keturutan ya karena relokasinya yang agak ya mungkin membutuhkan waktu ya relokasi para pedagang ya ya rencananya akan pasar bledring mau dijadikan pasar modern kayak pasar bintang ya namanya Malang Trade Center ya MTC tapi sayang sampai sekarang hanya sekedar wacana ya belum belum terjadi belum ada pembangunan sama sekali Selomnya ada di jalan Soekarno 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 ini berbudur ya menuju 時 pasar bledring ya kita menuju pasar bledring ini ada kampus Sudiakama sebelah kanan saya ini kampus Sudiakama ini suasana di malam hari ya suasana Malang di malam hari kayak gitu temen yang ada meter sehingga hari udah sampai ya temen kita sampai di Pasar Binding ya Pasar Binding Malang kita penuju jalan Lejana Esparman ya belok kanan kita ke Lejana Esparman ya kita balik ke arah alun-alun ya kita balik ke arah alun-alun ini jalan protokolnya ya kita keliling kota Malang ya sekedar keliling kota Malang suasana Malang di malam hari menyenangkan ya kota Malang kalau enggak Corona itu ini sangking Corona ya Corona jarame Daniel enggak Corona nah ini kawasan segera Pasar Binding ya menuju ke Lejana Esparman karena disini trafik klik-klik ya makanya ada sedikit penumpukan kendaraan ya sama trafik like aja sih itu nah kita ke arah kanan ya temen ya ke arah Lejana Esparman ya kita menuju lejana Esparman jalan esparman tuh kawasan jenet-jenet mobilnya mobil petkas mobil baru biasanya kalau zaman saya sama anak kelompok sepeda motor itu rolling tandu yang namanya rolling tandu kalau keliling-keliling kota ya lewat sini temen ya saya lewati ini ya ini rolling tandu ya ya saya keliling kota Malang ya jalan keliling kota Malang Pro jalan protokolnya ya nanti berhentinya di stasiun kita ngapi sambil makan nasi goreng Oh mantap menyenangkan ya setiap halem minggu dulu saya kayak gitu ya Pak matahari ikut klub sepeda motor ya sekarang banyak kegiatan akhirnya klub sepeda motor saya tinggalkan nah biasanya saya kalau kukul malam minggu malam sedikit rolling tadu ya keliling ya keliling kota Malang jalan-jalan keliling sudah ya siap biksin brengsin habis itu berhenti di stasiun ngopi ngopi jalan-jalan rame sama temen-temen klub habis itu makan nasi goreng bayar sendiri-sendiri ya ah mantap temen ya menyenangkan ya punya temen banyak punya sahabat banyak itu menyenangkan ya karena temen itu kalau sudah menjadi sahabat itu juga kayak harta karun ya maksudnya kalau udah aku nyawa bisa dihutangin ya hahaha enggak ya temen ya jangan kayak gitu ya bercanda-bercanda air kita lejana partnernya di depannya ada hotel atria ada di depan lagi ada hotel hotel IP style ya kita sampai di pertigaan Ciliwung ya pertigaan Ciliwung ada pecahat ada ada pom bensin ada ibis-bis style-bis style hotel nah ini kena traffic light tapi di sini enggak terlalu lama lo temen trafiknya enggak terlalu lama ya ini ada wajimi ya di sini ada wajimi ada batu kota ada ada pisahat ya di pojok ada pisahat pojokan Ciliwung ada pisahat ada iju-io jalan blank plan-plan wajib sampai kena lampu merah lagi ya hahaha nah ini jalan yuk milik semoga lancar hanya ada pisahat ada Ibis ya Ibis style Hai Bistar Hotel nah ini menuju aja jalan Legends Toyo ya kita menuju jalan Legends Toyo temen kita nanti menuju ke jalan ah pasti rahmat temen ya itu disitu kan tempatnya ya tempatnya malang heritage ya nanti kita lihat malang heritage di malam hari ya ini kita keliling malang durasinya majang enggak papa ya biar tapi dengan kota malang di malah balik ini mungkin ada orang yang mau nyebrang aja ya muter balik akhirnya jadi macet ya depannya ini agak jangkrik ini agak jangkrik Legends Toyo jalannya patut dia banyak yang pelibur kayaknya ya banyak pelibur kemalang gajang krek penuh ini biasanya kalau disini gajang cerah ya gajang krek yang bukan halal yang halal yang halal itu yang di jalan kawi ya kan jangkrik kawi itu eh sukseskan jangkrik suhat ya itu yang halal ini menuju ke jalan Legends Toyo ini jalan Legends Toyo ya Jalan Legends Toyo ini ada apa aja ya macem-macem ya ada hotel-hotel Santika sebelah kanan saya ya Hotel Savana di depan nanti ada hotel Savana nah ini ada toko sepeda Polygon ya kesukaan saya ya kalau jalan-jalan ke sini siap-lihat sepeda Polygon ya kapan-kapan kita review ya Teguh Polygon ya kita masuk kita lihat-lihat ada jenis apa aja yang dipajang ya Nah ini kita sampai di Pertigaan nah ini Pertigaan Hotel Savana ya ada hijau jalan kita lihat suasana Malang Heritage Malang hari malam hari ya Hotel Savana ini menuju Jalan Jaksa Agung Suprapto dan menuju Jalan Basri Rahmat ya ini jalannya lumayan bagus ya jalan 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 Jangan Supra kan menuju ke jalan Basri Caksa Agung Supra point dari ada wuling perdana ada situ di perdana di sini ya ada dealer wuling ya kawan-kawan saya tak review di sini ya saya pengen review almas SMS ya pengen lihat daya kalau pas lewat sini tak mampirnya temen ya ada temen di sini ya kita review huling almas jajun-jajun sampai di jasak gusup rata ya menuju kemarin itu jaka jalan pasti rahmat ini ada sanabuah ada mungil ya mungil ini macam-macam ya masakan jawa masakan Cina macam-macam ya di depan itu ada sekolah terkenal yang korea itu kawasan terkenal juga ya sekolah terkenal disini nanti ada hotel juga ya hotel namanya hotel amain saya merupakan hotel Rio ada hotel saking keseringan ya lewat sini sampai gak perhatikan hahaha ini korea sih ya sebelah karena saya korea sih Hai semuanya ada hotel ini ya rajin pak hotel ya ini ada sebelah gini saya korea jumpa korea kita menunjukkan di depannya ada rumah sakit umum saya pulang war ya hari KPP Malang Utara kapal pajak ada ah Polre Polres ya Polres Malang atau Polres Malang ya sebelah ini sebelah kiri rumah sakit depannya ini Polres Malang kota ya Nah ini Hotel Tiji Hotel nah kita sampai di Malang Heritage ya jalan pasti lama teman-teman ya ini McDonald ya pertigaan PLN ya McDonald Hotel Trium Avia ya Toko Avia ini ya lurus jalan terus nah ini ya pertigaan PLN ini ada jalan yang sudah indesif di depan ada wishprime hotel ada BCA ya perpatan BCA hanya ada di depan ini namanya ini seksi satu ya seksi satu atau korridor satu ya nah di depan ini korridor dua ya BCA sampai ke arah luna-luna yang rencana mau jadikan jalan satu arah ya hari untuk sementara masih jalan dua arah nanti rencana yang menjadikan arah menuju ke arah selatan macet macet hai hari yang malang heritage malam hari ya hari baru saja gua ya baru dua suasana kayak gini ya ya jauh banget ya sama suasana Malioboro ya hahaha kalau Malioboro menyenangkan ya jalan-jalannya ya ini mau jangan satu arah namun ya dari arah utara menuju selatan aja disini ya rencananya gitu sih kita sampai kayu tangan ya kayu tangan nah depan ada gereja katolik Sarina nah ini kita sampai di ini gereja katolik Sarina ya di depan ya itu ya ada pecepatan penyebrangan ini nah ini ada monumen Kairi Lanwar ya ini ada korridor tiga ya wadah panser ada pengamanan ya ada panser ini ada pengamanan gereja ya ada bisa ya soalnya ya kita lihat ini ke jalan Kajepahit ya dulu blok M namanya ya tempat toko buku ya daerah sini ya sekarang dipindah aduh sini toko buku semua ya sini toko buku bekas ya nah ini kawasan menuju ke alun-alun betul ya alun-alun tugu malang ayo kita sampai ke stasiun ya sampai gimana stasiun itu tempat saya nongkrong biasanya ya kalau mas lagi cari ngopi sama nasi goreng temen ya nah ini kawasan tugu malang ya balek kota malang ya hotel tugu pagotel ini ada tugu pagotel ada speed in hanya ada banyak ucapan ya ucapan selamat ulang tahun kota malang ya nah ini kota malang ya kita menuju ke stasiun kota malang kota baru ya stasiun kota baru itu temen-temen ya buat temen-temen yang dari Polar kota kalau naik kereta ke Malang ini ya temen-temen ya ini jalannya stasiun kota ini tempat cari kopi sama nasi goreng ya bisa saya hahaha ini stasiun kota kota malang kita balik ya karena tubuh namanya juga milik-milik ya ini ada patung raksasa di hija-hija sama pejuang-pejuang kita ya situ kawasannya wah sejuk temen ya dingin awalnya semakin malam semakin dingin atau tubuhnya kelihatan yang penuh ya untuk di kota malang ya tubuh nah itu lambangnya kota kota malang ya tubuh dari kantor DPRD sebelah kiri itu adalah kantor balai kota malang depannya ada warna-warna kota malang-warna kota malang nah ini saya sudah termasuk sejak milik kota ya beli kota malang-marna kota malang ini saya sudah termasuk sejak milik kota ya beli kota malang ya jalan-jalan protokolnya ya wah durasinya mungkin panjang sama-sama temen ya tonton terus yang lebih saya agribis dan benar-benar lebih satu temen ya patrisa kratlah komentar ya saya lebih semangat lagi dalam bikin video-video saya berikutnya nah ini ya depan ini gereja katalip Sarina ada pengamanan pakai panser ya pakai panser pengamanannya dari tentara ya bentar apa kepolisian gak tahu ya nah ini kita sampai di ponjuan Sarinah ya nah ini ponjuan Sarinah di alun-alun kota malang ya nah itu depan ada gereja kepebe dan di depan lagi tadi ada pagi jamek kota malang ya lambang hasilnya apa yang perhubungan beragama ini ya buat di alun-alun ini bener-bener negerja pedampingan ya ini ada Sarinah ini ada ramai anak di depan hingga dengan Tengah Bebaten nanti kita berakhir disini temen ya ini adalah video kita berakhir disini ya di alun-alun kota malang yuk kita menuju Mitra Gajah Mada dan malang-plasa ya ini dulu adalah mal pertama di Malang ya satu juga temen ya Nah kita belok kiri ya ini dari alun-alun ya sebelah kanan bangsa ini alun-alun ya alun-alun kota malang saat korona enggak boleh dimasukin ya hanya dalam matahari yang utra-utra satu temen ya utra-dua dulu terasa panas sekarang ya nah ini Gajah Mada Plaza dan malang-plasa ya pusat handphone hari kawasan momo pertama di Malang ya perasaan namanya bukan mall tapi perasaan ya karena tiga lantai aja enggak banyak ya ini malang-plasa ya sebelah kanan saya ini malang-plasa ya kita muter lagi ya Nah nanti kita menuju ke daerah pasar besar semuanya ya tapi bukan pasar besar ya kawasan-pasar besar juga yang kita muter di ada ada warna ini daerah jalan eh channel air sini ya ya sejak siap aja hari ini depan tuh ada hotel juga namanya hotel hotel apa ya satu ntar ini ada online bakery ada saguanto ya pakaian-pakaian tentara gitu Grand Palace ya bukan-bukan namanya hotelnya ini Alianti di Alianti sebenarnya ada Alianti namanya depannya hotel ya hotel baru ya termasuk barulah Nah kita menuju ke kajahan ramai anak lagi menuju ke alun-alun lagi nah nanti kita akhiri di pasar besar temen ya kita akhiri di pasar besar kota Malang kosan besar mau dijadikan pasar modern ya karena dulu mataharinya terbakar akhirnya kalau malam sepi sekarang ya sekarang ya sudah ada matahari mataharinya pindah ke mitra ya udah akhirnya pasar besarnya kalau malam sepi banget sekarang ya karena sepenuh kebakaran ya di lantai terapas kebakaran ya mataharinya kebakaran akhirnya mataharinya dipindah ya ke mitra satu mitra satunya yang bilang sekarang jadi matahari hanya alun-alun kata Malang ya hal malu-alun kata Malang kita perlu juga arah pasar besar ya pasar besar kota Malang ini hampir keseluruhan pusat kota saya kelilingi ya videonya agak panjang nggak papa lalu ya tonton aja ya hahaha ini kawasan trend ya kawasan yang bernetan baju-baju murah ya Hai ini kita belok ke arah pasar besar Malang ya ini jalan pasar besar pojuan itu ada toko aksesori sarema ya Spot nah ini jalan Pasar Besar temen ya ada di sini ada tiga putra pertama ya ini artinya Putra ya toko tiga putra Gajah Mada Plaza tembus sampai belakang sini ya Nah ini ya teman-teman kita udah sampai ke jalan Pasar Besar ini pusat-pasar biasanya ya kalau siang rame banget temen ya Nah terima kasih temen ya sudah menonton video saya jangan lupa bantu subscribe ya temen ya biar saya lebih semangat terus ya bikin video kedepannya jangan lupa subscribe like comment dan share ya ini saya sampai di pasar besar Kota Malang yang ada toko Ika ya toko sampai toko jam ya atur kalau malam tapi sekarang ya karena matahari yang tindas nah ini ya temen ya ini toko Ika ya toko jam nah ini pasar besar ya pada besarnya sekarang karena nggak ada mataharinya jadi sepi jadi jadi gelap ini sampai selamat datang ya Terima kasih sudah menonton jangan lupa bantu subscribe like comment dan share sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih